Assalamualaikum Jumpa lagi dengan video Banken Logika Kali ini kita coba buat video Bagaimana cara Mengganti potensio Nah ini kasusnya adalah Potensio nya sudah Sangat keras Sehingga susah diputar Lalu ada beberapa potensio Bahkan yang patah Kemudian Disini penggantiannya Adalah samakan nilai Resistansinya misalnya 10 kilo ohm Maka kita ganti yang 10 kilo ohm Lalu kalau yang mono kita ganti yang mono Mono itu Kadang-kadang ada yang Untuk balan Mono yang untuk balan itu ada perbedaan Di tengah Nah tapi kita pakai potensio Untuk Yang full geser seperti untuk Volume, bass, treble Kemudian pada saat Kita solder Kita perhatikan Benar-benar terhubung Kadang-kadang Karena kakinya itu Bukan dari tembaga Susah juga lengket Di PCB nya Kembali ke Permasalahan 10 kilo Ataupun 50 kilo Resistansi gesernya Nah kalau kita pakai Yang lebih besar Nanti pada saat kita putar Misalnya ke bagian volume Maka biasanya sedikit saja putar Sudah langsung besar Suaranya Nah ini kita butuh Sampai setengah Baru suaranya Besar Nah apakah Mengurangi kualitas suara Nah saya kira Tidak Karena Ketika Potensiometer Sudah mencapai nilai resistansi Terendah Maka suara akan maksimal Hanya saja Putaran Ukuran dari Derajat gesernya Saja yang berbeda Nah jadi saran saya Sebaiknya Kita gunakan saja Yang sama Nah kalau kita Punya Tune control Yang Sedikit saja diputar Sudah Sangat besar Volume nya Sehingga mengganggu kita Maka kita Alternatifnya adalah Mengganti Nilai potensi Yang lebih Besar Terkadang volume yang cepat Sekali besar juga Membuat kualitas Son menjadi Jelek Artinya Di start awal Potensi diputar Bagian volume nya Ada keluaran Skur suara Kresek-kresek Nah itu Mengganggu Kualitas son kita Semoga informasi ini Bermanfaat Assalamualaikum